Menurutnya, salah satu program yang bisa menjadi solusi untuk para ibu-ibu Jakarta itu dengan membuat pasar murah di Jakarta. Di situ, para ibu-ibu bisa membeli berbagai macam bahan sembako dengan harga murah. Rituan Kamil datang ke Waduk Aseni untuk menyapa warga Jakarta, khususnya ratusan ibu-ibu, yang mengikuti senam bersama gelaran PAN. Antusias warga di kawasan Waduk Aseni itu pun menjadi penyemangat pula baginya untuk selalu turun ke lapangan menyapa warga. Selain berolahraga bersama, RK menyempatkan diri menyampaikan beberapa program unggulan pasangan Rituan Kamil Suswono. Menurut dia, masyarakat yang hadir senang dengan beberapa program tersebut. Seperti diketahui, pasangan Rido memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja. Subsidi pangan diberikan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara subsidi transportasi publik membantu masyarakat mengakses mobilitas yang lebih terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.